Hai Bunda jumpa lagi pagi ini dengan Bunda Sri Mulyanti pagi ini Bunda Sri Mulyanti membuat sarapan pagi untuk keluarga yaitu Bunda membuat sayur santan terong timun kemudian wortel dan kankol juga ada hijau-hijaunya sedikit dari kangkung cabut Bunda nah Bunda ini sayur santannya baru Bunda buat bumbunya sederhana yaitu Bunda menggunakan Royco 2 saset 1 sendok bawang yang sudah dihaluskan kemudian Bunda beri garam sedikit dan gula sedikit itu saja bumbunya ya Bunda ini Bunda tidak menggunakan atau tuli bumbu jamur karena sudah ada itu Royco ya Bunda Nah kalau memang Bunda dan sahabat Bunda mau menggunakan tambahan bumbu lain misalnya Royco es lain Royco misalnya tutuli bumbu jamur silahkan ya Bunda opsional saja nah Bunda kemudian itu selalu menggunakan Royco dan tutuli untuk bumbu penyedap karena sudah diteliti di Indonesia itu oleh MUI bahwa itu halal nah Bunda ini ada juga ikan teri segar yang digoreng tanpa tepung ini ada ikan lele goreng hari ini kebanyakan asam jadi agak agak coklat ya Bunda tapi tidak apa-apa ini ada cabai hijau segar teman untuk makan ini Bunda buat bakuan tapi tidak dicetak nah ini Bunda untuk cuci mulutnya Bunda siapkan buah Apple Fuji yang segar ini Bunda buat lalapan juga walaupun ada sudah sayur Bunda juga membuat lalapan yaitu dengan tomat segar yang sudah dicuci bersih dan potong-potong oleh Bunda ini sambal ini sambal hijau kemarin masih ada Bunda daruh di kulkas dan Bunda beri seperasan jeruk pecel ini nasi putihnya Bunda ya nasi putih punya Yanda Bunda sudah menyiapkan sarapan untuk Bunda dan Yanda mari kita makan silahkan makan untuk menjaga kesehatan dan stamina kita harus makan teratur dan bergizi seimbang mari makan nah Bunda ini Yanda sudah menyiapkan sayur di mangkuk ini ikan dan sambalnya hari ini kita masih menggunakan ikan lele untuk menurunkan kolesterol karena kita harus memakan asupan protein dari ikan karena kita mengurangi kolesterol ya Bunda karena Yanda suka ikan sungai ya kita utamakan ikan sungai misalnya lele tapi kalau ikan mak nila ya Anda sudah terlalu sering dan ya Bunda tidak bisa karena Bunda tidak terlalu suka ikan nila terlalu gurih menurut Bunda nah ini Yanda sudah siap untuk sarapan Assalamualaikum Yanda nah Yanda mau sarapan silahkan sarapan Yanda itu sudah ada ikan lele nya nah mari kita bersama sarapan silahkan ya Anda sarapan belum Nah kita mau sarapan dulu ya sahabat Bunda sahabat Bunda di rumah kan juga akan sarapan Mari kita sarapan Bunda sampai disini dulu perjumpaan kita pada konten hari ini ayah Anda dan Bunda sedang makan juga ini Bunda juga sedang makan Mari kita bersarapan dengan makanan yang bergisi seimbang Bunda ucapkan terima kasih telah mengikuti konten Bunda dan Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi bye 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 Anda